Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul akan menerapkan pengawasan ketat terhadap wisatawan yang berkunjung selama libur akhir tahun. Selain menggandeng aparat TNI Polri dan Satpol PP untuk melakukan razia protokol kesehatan, petugas di kawasan wisata juga akan mendapatkan tugas tambahan untuk mengedukasi wisatawan yang masih abai pentingnya penerapan protokol kesehatan. Sesuai arahan Pemda DIY yang diperkuat dengan surat edaran dari Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Bantul, kunjungan wisata dibatasi mulai dari jam 5 pagi hingga pukul 18 atau jam 6 sore. Karenanya agar wisatawan tetap aman dan nyaman selama berada di kawasan wisata, akan dilakukan rekayasa di sejumlah kawasan wisata yang diprediksi akan ramai pengunjung. Penerapan protokol kesehatan ini tetap kita upayakan untuk bisa dimaksimalkan oleh semua pihak, baik kami yang ada di dinas pariwisata, petugas yang ada di lapangan, pengelola obyek wisata, UCB, dan juga wisatawan sendiri mempunyai kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan. Bagi wisatawan yang tetap ingin nyaman berwisata di masa libur akhir tahun ini, ada sejumlah tips yang bisa dilakukan. Sebelum masuk ke wilayah Yogyakarta, pastikan sudah membawa piranti pendukung protokol kesehatan, seperti masker, hand sanitizer, serta disinfectant spraying bagi pengguna mobil pribadi. Pilihlah destinasi wisata unik yang tidak banyak dikunjungi wisatawan. Selain akan mendapatkan pengalaman berwisata baru, potensi paparan COVID-19 juga akan lebih rendah. Selain itu, sebisa mungkin menghindari kawasan kuliner yang padat pengunjung, atau jika memungkinkan, pesan kuliner untuk dibungkus dan dimakan di lokasi yang lebih aman. Sesuai instruksi gugus tugas penanganan COVID-19, selama masa libur akhir tahun ini, masyarakat dihimbau tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan, yakni dengan ingat pesan ibu, diantaranya menjaga jarak atau mencegah kerumunan, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta memakai masker dimanapun berada.